Intro Ribuan pasukan Rusia tiba di Belarus, tensi dengan NATO akan memanas. Pemerintah Belarus mengumumkan kedatangan gelombang pertama tentara Rusia di negaranya. Kedatangan ini setelah adanya rencana pembentukan tentara gabungan regional antara Belarus dan Rusia dalam mempertahankan perbatasan. Kedatangan tentara Rusia akan meningkatkan tensi antara Belarus dengan Ukraina dan beberapa negara anggota NATO seperti Polandia, Latvia, dan Lituania. Bahkan Belarus sudah memperlakukan kebijakan anti-terorisme di perbatasan dalam menangkal provokasi dari negara tetangga. Kementerian Pertahanan Belarus menyatakan sebanyak 9.000 pasukan bersenjata Rusia sudah tiba dan akan ditempatkan dalam bagian tentara gabungan regional. Pasukan itu diklaim akan mempertahankan perbatasan Belarus. Gelombang pertama tentara terlatih dari Rusia yang tergabung dalam tentara gabungan regional mulai datang di Belarus. Proses relokasi pasukan bersenjata itu akan membutuhkan waktu beberapa hari. Tentara yang datang sekitar 9.000 pasukan. Demikian ungkap Menteri Pertahanan Belarus, Valery Revenko. Karena tidak demikian, Revenko masih belum bersedia memberikan keterangan lebih detail terkait masalah ini. Ia menyebut keterangan lebih lanjut soal itu akan disampaikan oleh perwakilan militer. Selain mengirimkan tentara di Belarus, Rusia juga akan mempersenjatai pesawat tempur Belarus dengan nuklir. Kremlin menyebut bahwa ini adalah bentuk manufar untuk mempertahankan diri seiring memanasnya tensi di perbatasan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan semua pesawat tempur Belarus bertipe SU-25 akan memiliki misil berkemampuan nuklir. Detail rencana tersebut masih belum diketahui kapan akan diterapkan. Belarus selama ini tidak memiliki senjata misil berkapabilitas nuklirnya sendiri tanpa bantuan Rusia. Sedangkan tentaranya yang berjumlah lebih dari 50.000 dianggap tidak terlalu efektif dalam operasi khusus pertahanan. Sebelumnya, Moskow dan MiG menuding Ukraina berencana menginvasi Belarus setelah menumpuk pasukan di perbatasan. Alhasil, Belarus sudah menguji coba prosedur mobilisasi dan memanggil komponen cadangan serta mengeluarkan 60 tank jenis T-72 ke Belgorod, Rusia. Medasarkan libutan RL kepada Alena, ibu salah seorang tentara Belarus mengaku khawatir dengan anaknya. Namun ia bersyukur saat anaknya meyakinkannya bahwa dia dalam keadaan baik dan aman. Pemimpin tentara juga mengatakan bahwa tidak ada pasukan Belarus yang akan dikirimkan ke Ukraina dan tidak akan diterjunkan kemanapun. Setelah delapan bulan perang, ketakutan mulai menghampiri Alena dan ribuan ibu dari pasukan wajib militer Belarus. Mereka mulai khawatirakan keselamatan anaknya di tengah situasi yang memanas dan kemungkinan melebarnya konflik. Pasalnya, sejumlah analis memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menginstruksikan Presiden Belarus Alexander Lukashenko untuk bergabung dalam perang di Ukraina. Kemhan negara itu menambahkan bahwa pasukan Rusia disambut dengan roti dan garam pada saat kedatangan mereka. Pada 10 Oktober, Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang pengarahan kelompok pasukan gabungan regional sehubungan dengan gangguan di perbatasan barat negara Serikat. Presiden Belarus menempatkan negaranya dalam kondisi siaga, menyusul memanasnya keadaan di perbatasan. Hal itulah yang membuat pasukan Belarus dan pasukan Rusia dikerahkan di perbatasan. Presiden Rusia Vladimir Putin sepertinya tidak main-main untuk menuntaskan ambisinya di Ukraina. Kali ini, Putin mengerahkan lebih banyak pasukan untuk melanjutkan perang di Ukraina. Putin melakukan mobilisasi pasukan guna melawan kekuatan tentara Ukraina yang makin meningkat semangat juangnya. Karena Ukraina mendapatkan tambahan persenjataan dari negara-negara barat. Amerika Serikat menjadi negara paling getol membela Ukraina. Putin pun menanggapinya dengan menambah pasukan dalam perang melawan Ukraina. Vladimir Putin mengatakan Rusia harus selesai memanggil pasukan cadangan dalam dua minggu ini. Ia juga menjanjikan di akhirnya mobilisasi yang memeca belah yang telah melihat ratusan ribu orang dipanggil untuk berperang di Ukraina dan sejumlah besar melarikan diri. Putin juga mengatakan Rusia tidak memiliki rencana untuk saat ini untuk serangan udara yang lebih besar seperti yang dilakukan minggu lalu, di mana ia menembakkan lebih dari 100 rudal jarak jauh kesasaran di seluruh Ukraina. Putin memerintahkan mobilisasi tiga minggu lalu sebagai bagian dari tanggapan atas kekalahan Rusia di medan perang. Dia juga telah memproklamirkan pencaplokan empat provinsi Ukraina yang diduduki sebagian dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Rusia sejak itu melihat tanda-tanda pertama kritik publik terhadap pihak perwenang sejak perang dimulai dan para pejabat telah mengakui beberapa kesalahan. Anggota etnis, minoritas, dan penduduk pedesaan telah mengeluh direkrut dengan tarif yang lebih tinggi daripada etnis Rusia dan penduduk kota. Mempertahankan perintah, Putin mengatakan garis depan terlalu panjang untuk bertahan hanya dengan tentara kontrak. Dia mengatakan sebanyak 222 ribu dari 300 ribu cadangan yang diharapkan telah dimobilisasi. Pekerjaan ini akan segera berakhir, demikian ucapnya. Sejak perintah mobilisasi diberikan, pasukan Rusia terus kehilangan tempat di Ukraina Tibur dan Selatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato video malamnya sekali lagi mengatakan pasukan Ukraina akan merebut kembali semua wilayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!